Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi atau STIA Adabiah Padang kembali menggelar wisuda ke-33 tahun 2023. Prosesi wisuda dilaksanakan di salah satu hotel di kota Padang pada minggu pagi yang dihadiri oleh segenap sipitas akademika STIA Adabiah Padang serta para tamu undangan lainnya. Tanpa hadir dalam kesempatan itu Ketua Yayasan Syarikat Usaha Adabiah Padang Aristo Munandar, LL Dikti Wilayah 10 serta para orang tua. Dalam wisuda ke-33 tahun 2023 ini, STIA Adabiah Padang menoluskan sebanyak 54 orang. Para lulusan tersebut berasal dari program administrasi publik dan administrasi ekonomi. Jumlah tersebut meningkat dari tahun sebelumnya 49 orang wisudawan dan wisudawati. Dengan ini maka jumlah lulusan dari lembaga pendidikan tersebut telah berjumlah 1.620 orang. Ketua STIA Adabiah Padang, Darmawati mengungkapkan, Sebagian besar lulusan STIA Adabiah Padang adalah orang-orang yang telah memiliki karya di berbagai lembaga pemerintahan atau lapangan pekerjaan lainnya. Ia berharap ilmu yang didapat mampu diaplikasikan sehingga bermanfaat di lingkungan masing-masing. Ia berharap ilmu yang didapat mampu diaplikasikan sehingga bermanfaat di lingkungan masing-masing. Dan samping itu mungkin karena kita aluni kebetulan yang sekarang ini banyak dari islam itu, makanya kami mengundang untuk duduk segeda dari islam itu untuk bisa meledih acara ini. Jadi harapan kami bagi masing-masing sudah-sudah, semoga mereka yang mudah bermanfaat dan dapat diimplementasikan pada kantor pemerintahan. Jadi boleh dikatakan 90% kita sedang bekerja. Jadi itulah harapan kami sebagai pekerjaan di islam itu untuk ke depannya tentu bagi masing-masing saya disediakan juga yang diperlukan dari pemerintahan.